Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sudah bersama laptop Acer Aspir 4732Z Disini laptopnya mau di install ulang dan keyboardnya error ya Kebetulan keyboardnya saya belum datang Sehingga saya menggunakan keyboard eksternal terlebih dahulu Untuk proses instalasinya Kita akan mencoba menginstall Windows 7 pada laptop ini ya Sesuai dengan bawaannya Tadi datanya sudah saya backup terlebih dahulu Jadi datanya sudah aman ada di datade Kita akan coba install laptop ini menggunakan USB Table ya Windows 7 Kita pasang terlebih dahulu Kita coba nyalakan Lalu untuk tipe Acer ini Kita tekan F12 Untuk memilih bobo Nah disini Karena ini Karena ini menggunakan USB Disini Terbacanya USB HDD Toshiba Transdemori Atau USB 2 Seperti yang ini Yang pentingnya menggunakan Ini ya Kita enter Akang alat atas tu Tombol yang di keyboard Kemudian Kita enter lagi Ini Sudah loading Laptop ini lumayan cepat dah Proses loadingnya Sudah masuk Ketika masuk disini Kita setting dulu Time And currency formatnya dengan bahasa Indonesia Kemudian kita enter Install Enter lagi boleh Sampai disini Kita pilih Dan Windows 8 Jangan lupa dikasih Cek disini Dengan cara tekan spasi Lalu enter Jadi Custom yang bawah Enter Untuk membuat pilihan Drip option Kita tekan Control ALT Eh ALTDL maksudnya ya Sehingga muncul tidak seperti ini Kita format dulu Untuk partisi 2 Untuk partisi system Dengan cara tekan Control Dan huruf F Eh Masalah Maksudnya ALT sama huruf F ya Kemudian pilih OK Enter Kita Format lagi yang atas Partisi 1 Tekan ALT sama huruf F Pindah Lalu kita OK Dan Sekarang Kita tinggal install Windows nya Di partisi 2 Kita pilih dulu Lalu Kita pilih Enter Jika Windows Secara otomatis Akan Melakukan instalasi Sampai disini Kita hanya tinggal menunggu Sampai Kita harus Memasukkan Username Dan Username Dan juga password Nah Nanti setelah itu Windows akan Menkonfigurasi Tampilan Dan sebagainya Ya Sampai Sampai disini Saya akan skip Biarkan Windows Menginstall Secara otomatis Ya Kita biarkan dulu Oke Oke Ini cukup Cepat sekali Teman-teman Install nya Baru Ditinggal 3 menit Sudah 49% Ini Terhitung Lumayan cepat Sudah 50% Ya Oh ya Sekedar informasi Ketika saya Menginstall laptop ini Keyboard nya saya copot Karena keyboard Bawaannya itu Mengganggu saat Melakukan instalasi Atau menekan Sehingga Proses instalasi akan terhambat Jadi Keyboard nya sedang Dipesankan Dan Kemungkinan besok baru Bisa sampai Akhirnya Saya putuskan untuk Menginstall nya terlebih dahulu Tentunya Dengan tidak menggunakan Keyboard Bawaannya Oke Kita tunggu Sampai Proses Expanding Windows file nya Selesai Kemudian installing Fitur Installing update Sama Komplet installation Disini Ketika laptop Misal seperti ini Akan mengalami beberapa Kali restart Secara otomatis Bisa temen temen Jadi kita tinggal Tunggu saja Nah Temen temen Sebelum tahap ini Complete Tadi laptop akan mengalami Restart Sebanyak 1 kali ya Dan ini sudah Restart kembali Dan proses Completing installation Sudah dilanjutkan Nanti setelah ini Sel yang Menuncu Masih yang diRyan Tampilan seperti ini Setupnya Estatup will continue video after restarting your computer ya dan setelah ini akan restart kita tinggal menunggu Hai dan Windows mulai starting lagi set nah dan ini adalah tahap pengisian username dan password ya di sini saya akan menggunakan username seperti biasa yaitu user kita pakai rupiah aja us-e-r kemudian kita tekan enter passwordnya disini kita kosongkan aja enter kemudian produk kayaknya kita kosongkan dulu hilangkan otomatik Li activate Windows when I'm online nya kita hilangkan cekisnya kemudian kita enter disini pilih juga yang paling bawah aja kita asmi letter enter aja kalau tanyakan saya berikutnya atau kemudian atau lagi gitu ya setelah mengartikannya apa kita enter aja dan kita cek data waktunya disini timezonenya udah benar bangkok ya bangkok Hanoi Jakarta kemudian tanggalnya Juli atau bulan Juli 2020 tanggal 22 yaitu hari Rabu hari ini ya kemudian dan jamnya disini jam 1322 oke kita langsung next atau enter nah disini ketika dia minta dihubungkan ke call jaringan kita lewati terlebih dahulu kita pilih skip aja kemudian enter kalau disini Windows sudah berhasil kita install nah jadi ini Windows sudah terinstall kita tinggal melengkapi aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita install disini ya disini saya akan lengkapi dengan aplikasi aplikasi masuk Office Adobe Brother terus Firefox Google Chrome sama KMP tentunya juga dengan aplikasi yang dibutuhkan lainnya ya disini orangnya meminta dipasang aplikasi Zoom meeting nanti kita akan coba pasang nah untuk nah untuk cara pasang Zoom meeting di Windows 7 akan saya bahas pada video berikutnya oke sampai disini Windows sudah kita install dan ini hasilnya terimakasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih